P.J.S. Wali Kota Semarang, Tafib Supriyanto mengatakan saat ini kondisi Wali Kota non-aktif Semarang, Hindrar Prihadi atau Hendi, sudah dinyatakan negatif. Hendi sudah menjalani masa pemulihan di rumah sakit dokter karya di Semarang setelah pada Sabtu lalu dinyatakan negatif dari COVID-19. Tafib mengatakan, Hendi bahkan sudah berkomunikasi dengan dirinya melalui telpon. Tafib meminta doa kepada masyarakat agar Hendi segera pulih dan bisa beraktivitas kembali. Beliau sudah baik, kita bisa telpun-telpunan, bisa weh-weh anak, dan beliau alhamdulillah sudah semakin baik. Makanya mohon doa dari masyarakat supaya masyarakat ini bisa kembali beraktivitas. Karena memang ini baru recovery ya, recovery. Jadi alhamdulillah sudah negatif ya, sudah negatif dari Sabtu kemarin, tinggal pemulihan saja. Jadi sudah sehat. Masih di rumah sakit, tapi insya Allah sebentar lagi bisa beraktivitas kembali. Hendi dinyatakan positif COVID-19 setelah menjalani swab di Rumah Sakit Dr. Karyadi Semarang seminggu yang lalu. Meski demikian, tidak diketahui dari mana Hendi terpapar COVID-19. Dengan adanya perubahan kesehatan yang membaik dari kondisi calon wali kota Semarang tersebut, diharapkan dapat memberikan contoh yang positif bagi masyarakat kalau virus COVID-19 bisa disembuhkan dengan pola hidup yang bersih, serta mematuhi protokol kesehatan. Hendi merupakan petahana wali kota Semarang yang maju kembali dalam pilkada Desember mendatang bersama Ita yang juga merupakan wakilnya. Terima kasih.